Ini salah satu alternatif wisata di Bangka Belitung khususnya di sekitar Ampaka Pinang dan Bangka Tengah Yang bosan ke pantai, bisa ke sini Jangan lupa di subscribe Like, comment, like, comment Like, comment, and subscribe guys Yo guys, YGG channel Jangan bantah, mendipadak Jangan nulat, menditawar Jangan taipau, cendak ratak Kelaika, dapet bala Burang suat me, sebeto dah caik Betuala me, jangan dah diturut Lah terjadi, baru tahu Barunya seudah dekuni Sekarang kita lagi ada di kawasan Hutan Klawan Dan kita lihat Ramu pengunjung Halo kakak Sudah jangan dibahas kak Mohon jangan dibahas Oke, kita tahu dulu ya kak Sebentar Kita sekarang ada di Hutan Pelawan Di Desa Namung Kabupaten Bangka Tengah Tadi kita udah dari sana Dari Matai Kembang Gemilang Kembang Gemilang Sekarang kita di Hutan Pelawan Kita mau lihat Apakah ada madu pelawan yang Katanya berusia dari sini Kita pengen langsung Tapi kalau dari icon itu ada tukar Iconnya Oke Tetap ikutin kita ke dalam Oh iya Bukan para pengunjung Di sini tidak ada pengurus biaya Masuk dari bumi Jadi semuanya gratis Jadi kalau mau datang ke sini Tidak ngajar Tapi kalau bisa di weekend Karena agak banyak kami Karena dia punya Hutan kak Kami punya Hutan Terus jangan lupa siapin Anti Nyamuk Terutama yang bawa anak-anak Sarangnya bawa Atau pakai jaket Tidak dingin api nyamuk Oke kami bertiga Dan berempat dengan Masuk Ternyara Siapa masuk ke dalam Ya kak kak Kasih apa Itu dimana itu Madu bukan Bukan kak Bukan adu Oh iya Kita mau ke dalam Lanjut Kita ke dalam ya Dari mana bu Dari mana bu Dari Pangkau Pinang Dari Pangkau Pinang Siapa namanya bu Apa Dari mana bu Dari mana bu Jalan-jalan Jalan-jalan Kita baru berkali ke sini Bersama sih Bersama Kita baru pertama Kami dari sungai Dari Pangkau Pacar apa ke sini pun Jalan-jalan lah Kami nak nengok dalam Sama kami ke dalam Ya Sekarang kita berada Di hutan pelawan Dan sekarang kita Coba menyusuri Hutan pelawan itu sendiri Dan menurut informasi Hutan ini Luasnya kurang lebih 300 hektare Dan kawasan hutan ini Cukup ramai Di tengah penunjung Baik lokal maupun luar Dan Seperti Hutan ini biasanya Digunakan Untuk Di Jadikan tempat Observasi Hai Kami sudah mendengar Tadi loh Kita Memasuki Hutan pelawan Hutan pelawan ya Bukan hutan melawan Apalagi hutan pelawan Jadi tadi informasinya Luasannya ada 300 hektare Adem Adem Sunyir Suara jangkrik Kita coba ya Ada pengunjung juga nih Halo pak Dari mana pak Dari pangkal Dari pangkal Halo dek Jadi kalau kawan-kawan kesini Ini salah satu alternatif Wisata di Bangka Blitung Khususnya di sekitar Bangka Pinang dan Bangka Tengah Yang bosan untuk pantai Bisa kesini Ya Hutan hutan Hijau-hijau Kita menikmati udara segar disini Mungkin Yang Di luar sana Belum tau nih Kayu pelawan itu sendiri bagaimana Kakak mau sana nanya Nanti aja Nanti ya Kita mati dulu Oh gitu Enggak kakak Saya mewakili gitu Di luar aja Kok ribut ya kak Maka itu Tadi gak boleh Oh gitu ya Kita gak boleh berisik Betul Tidak boleh ngangkat-ngangkat Iya Soalnya takut mengganggu Suara kita mengganggu Kanan nantap kiri Kanan nantap kiri Itu kancing aja Kakak Itu kancing aja dah kakak Di sini juga disiapin rest area Mau pipis Mau buk Jangan ganti Kita akan dudukkan Jadi duanya Istirahat Bisa duduk ke sini Ini tempat-tempat hutan Iya Ini area yang ada Fresh room salah Sudah kita naik Kita naik wajah dulu deh Kita menemukan Jejak-jejak peninggalan Daripada lembah itu Sudah jadi Jejak-jejak peninggalan Kayak kisah zaman sejarah Ini kayu pelawan Nanti akan terjadi Pengelupasan kulit kayu Kayunya merah Dia bermotif Ini karena kulit kayu Kayunya kuat Kayu bisa dipakai Kebahan bangunan Tapi kayu ini Sudah langka 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 ya Iya Langka ya Bangunan di bikin hutan begini ya Ini juga ada sumber Oh iya Tadi informasi katanya Selain ada mandu Ada jamur Ada juga Hewan ekosistem hutan Seperti mentilin Endemic 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 dari Bangga putung Kita tidak sempat muncul Setahunya sih Hewan itu Adalah Hewan Nokturnal Nokturnal Dan Kalau di siang Dia pun pemalu Kalau dilihat kita Kayak diriku lah Pemalu Dia kayak ini Kayak apa ya bang Hewan yang di Sulawesi itu Sudah kakak Jangan dipaksa Dihoto berpikir kakak Nanti otaknya Rontok kakak Oh iya Satu lagi Teman-teman Kalau mau berwisata Ke hutan pelawan ini Dia sebutkan oleh Pengurus petugas di depan Dari jam 8 pagi Sampai dengan jam Jam 5 sore Jadi kalau mau sini Jangan Terlalu sore Karena nanti pada saat Jam-jam segitu Sudah gelap Jadi Bisa Untuk mencegah itu Demi keamanan Para pengurus itu Ini Ada Jambur bagusnya Ini bukan jambur kawan Cakep ya Cakep ya Jangan sampai kita kepung Jangan sampai kita kepung Malet notot malasikong Kepung Jangan sampai kita kepung Kita Masih menyusuri Hutan pelawan Gak ada Gak Gak liat kakak Nah Disini ada Persimpangan nih Kiri Atau kanan Kita coba kiri yuk Ke rumah tadi Pak Oh gitu Hmm kakak Ternyata disini ada Ada Gazebo kakak Kita liat Ternyata di dalamnya ada Bangunan Apa itu Apa saja itu Hmm Kakak Super model kakak Yes Capek kak Ngelilingin hampir 3 hektare 300 hektare Lumayan Keringatan Olahraga sore Daripada sepedaan Kena debu Mending disini di hutan-hutan Mudahnya fresh tadi Tadi pengen ketemu sama Mentilin atau apa itu Tidak ada atau tidak terlihat Atau terenggiling atau apalah Mungkin tidak pernah Dilepas setiakan disini Yang malah kita ketemu sama Gazebo-Gazebo Banyak sih Satu dua Lebih gak kak Ada toilet juga Itu buat Rest area Eh rest area Rest room Salah Di rest room Nanti kita serah dulu Sebentar Kameramennya juga mau edit Pasar darahnya Mana yang harus dikat Mana yang tingkat Ya kan Karena ini adalah Salah satu Nukutan cipta Dibanggar Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Halo Halo Sampai jumpa di video selanjutnya Dan kita menyapa dulu kakak-kakak yang ada di depan. Halo kakak. Gimana kakak atas jelajah di hutannya? Jelajahnya cukup melelahkan. Tapi kita dapat sehatnya. Tadi kita sempat di restroom. Ini tadi dikiatkan juga restroomnya. Kita boleh kebelet-kebelet kalau masuk ke dalam ada restroomnya. Sampai saat ini kita belum kelihatan tuh ekosistem hutannya belum kelihatan. Mungkin karena masih siang ya. Siang-siang sore. Jadi mereka belum keluar. Tadi ekspetasi kita bakal ketemu dengan metilin atau tarsius. Sekarang kita jalan keluar. Kita juga tadi belum melihat ini ya kak. Belum melihat ada madu-madu apa gitu gak kelihatan. Tapi cuma tadi ketemu beberapa jamur. Tapi gak tahu varitasnya apa. Nanti kita coba tanyain ke teman-teman kita yang lain yang ada di luar sana. Siapa tau mereka tahu. Ini tanda saya capek ya kak. Sekarang kita mau menuju keluar. Oke. Nah buat kamu-kamu yang lagi nonton ini. Jangan lupa untuk subscribe di Pablo Fanca. Subscribe. Tonton videonya. Nyalain lonceng notifikasinya. Biar kamu jadi orang pertama untuk menonton ketika ada video baru muncul. Oke. Jangan lupa di like, di komen, dan juga subscribe dan share ke seluruh sosial media kamu. Biar semua teman-teman kamu yang ada di luar sana, di luar kota maupun luar negeri bisa tahu bahwa kita ada hutan pelawan yang cukup ikonik di Bangka Tengah. Pengunjungnya udah banyak. Kita juga udah lihat-lihat disini. Aksesnya juga bagus. Jalan-jalan juga tidak ada jalan setapat. Kita gak harus lewat tim hutan-hutan. Wuh. Sampai ya kak. Dan jangan lupa untuk di subscribe dan komen dan share. Dan kita jangan keluaran dulu. Kita mau cari madu yang sudah diolah. Bye kak. Halo kak. Sekarang kita dapat ke kawasannya. Selain itu mereka juga terima paket wisata. Di sini di jelasin di paket wisata lainnya. Ini ada yang kita mau cari tadi. Kerabuku ingkat atau mentilin. Ini dia. Tarsius khas Bangka Belitung. Kalau di Sulawesi namanya Tarsius ya. Kalau di kita namanya kerabuku ingkat atau mentilin. Namanya Horsefield Tertier. Tapi tadi kita gak ketemu. Mungkin pas malam hari bisa ketemu ya. Oh itu jamurnya kak ya. Ya ini jamurnya. Ini jamurnya. Ada pelawan pelawan ya. Ini jamur pelawannya. Ada juga burung cekakak pipi hitam. Tapi sayang semuanya kita gak lembut ya. Ya gak kelihatan ya. Karena mungkin lagi kalas lagi siang sore hari gitu ya. Karena reka-reka kan kayak mentilin kan dia keluarnya di malam hari. Ini madunya ada-ada. Ada beras merah juga. Ini madu yang kita lihat tadi di luar. Oke ini madu ya. Oke. Kalau mau datang ke sini. Sekali lagi ada di desa Namang Kabupaten Bangka Tengah. Namanya Hutan Pelawan. Kita udah selesai. Kita mau cari tempat wisata lain. Yang ada di Bangka Tengah. Kita lihat ada apa sih keragaman yang ada di Bangka Tengah. Kalau selama ini kita ada di Bangka ya. Sama teman-teman juga. Masih berempat timnya. Kita pulang dulu cari tempat yang lain. Nanti jangan lupa strijun di Pablo Vanka. Kembali diingetin. Subscribe. Nyalain lonceng notifikasi. Like, comment, dan share ke semua sosial media kamu. Kita pulang dulu. Pamit dulu. Dadah. Ini ya. Seren loh. Iya ya. Jangan sampai kita kebun. 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 Jangan sampai kita kebun.